Halo sedulur KB, pie kabare. Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan membahas sebuah film dengan judul Man in Love. Sekuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Tokoh utama di film ini bernama Asyeng. Ia adalah seorang priman sekaligus penagih hutang atau biasa disebut deep collector. Asyeng serta anak buahnya terkenal cukup keras dan kejam dalam pekerjaannya ini. Namun di balik itu semua, ia masih memiliki rasa peduli pada sesama. Seperti saat menagih hutang pada seorang pendeta. Si pendeta ini meminta perpanjangan waktu karena uangnya akan dipakai untuk membiayai operasi keluarganya. Alhasil Asyeng malah memberikannya uang. Bahkan, ia juga seringkali memotong biaya tagihan para pemilik toko. Disegani sekaligus disayangi orang-orang itulah Asyeng. Sampai suatu ketika, atasannya yang bernama Madam Sai mengetahui adanya kekurangan pembayaran yang mereka terima. Lantas Asyeng pun menjelaskan kalau ada beberapa klien yang juga membutuhkan uang untuk kepentingan darurat. Untunglah Madam Sai masih memakluminya, lalu memberikan sebuah tugas baru. Tugas itu adalah menagih hutang pria tua bernama Liu yang kini terbaring di rumah sakit. Namun, di sini Pak Liu sedang tidak sadarkan diri dan tak lama kemudian... ...datanglah anaknya yang bernama Houting. Asyeng sempat tertegun melihat wanita cantik di hadapannya ini. Mungkinkah ia jatuh cinta? Entahlah. Ia pun menjelaskan maksud dari kedatangannya, yaitu untuk menagih hutang si ayah. Tetapi, karena Houting merespon kehadiran mereka dengan sangat ketus, alhasil para preman ini memberikan gertakan. Sampai akhirnya Houting mau menandatangani perjanjian pelunasan hutang ayahnya dalam tempo waktu tertentu. Hidup di lingkungan yang buruk membuat Asyeng tak lepas dari seks bebas. Ia melakukan hubungan itu dengan Siulin, si wanita langgananya. Suatu hari, Houting yang bekerja di sebuah bank ditatangi oleh ibu-ibu yang ingin menjodohkannya dengan anaknya. Demi menarik minat Houting, si ibu ini mengatakan. Dan Houting pun menjawab. Seketika si ibu ini langsung berubah pikiran. Sementara itu di luar ruangan, tampak Asyeng memperhatikan Houting. Bahkan ia juga mengikuti keseharianya. Sampai malam pun tiba, di mana Asyeng menghampirinya untuk mengajak bicara. Tetapi ia masih mendapatkan respon yang kurang baik. Masih belum menyerah, ia pun membuka pembicaraan dengan menawarkan cara cepat mendapatkan uang agar bisa segera membayar hutang. Namun sepertinya, ia mengatakan hal konyol itu untuk menutupi rasa sukanya kepada Houting. Esoknya, Asyeng dibangunkan oleh keponakannya. Ia tinggal bersama kakak laki-lakinya yang sudah berkeluarga. Kondisi keluarganya pun bisa dibilang cukup normal. Di mana si kakak membuka toko pangkas rambut, sementara kakak iparnya menjadi ibu rumah tangga yang cukup cerewet. Selain itu, ia juga mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai supir bus. Walau keduanya tampak tidak akur, sebenarnya mereka saling peduli satu sama lain. Masih ingin mengajak Houting bicara, Asyeng mendatanginya di tempat kerja. Bahkan ia juga mengambil banyak nomor antrian karena tahu akan diusir. Sayangnya, Houting tetap tidak ingin menggubrisnya dan memanggil si manajer untuk mengusir Asyeng. Namun bukannya pergi, Asyeng malah mengajak ribut si manajer yang sembarangan memegang bunda Houting. Akhirnya, masalah ini berakhir di kantor polisi. Houting pun menjelaskan masalahnya dengan Asyeng. Namun, polisi di sana yang bernama Wang mengatakan kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Bahkan, ia juga menceramahi Houting untuk segera membayar hutang. Karena ternyata, si polisi ini adalah teman dekat Asyeng. Merasa tidak menemukan jalan keluar dari masalah ini, Houting pun memutuskan untuk pergi. Suatu ketika, Asyeng terpikirkan sebuah ide. Di mana ia menggambar beberapa kotak dan wajahnya di sebuah kertas. Ternyata, kertas itu adalah jadwal gencan untuk Houting. Ini sekaligus menjadi penawaran menarik. Dan kalau semua kotak sudah terisi, maka hutang ayahnya akan dianggap lunas. Ide yang bagus, tetapi Houting menolaknya mentah-mentah. Semua itu karena ia sudah menilai buru Asyeng sebagai penagi hutang yang kasar, serta suka merundung orang lain. Sampai suatu hari, Houting mendapatkan kabar buru. Di mana tagihan rumah sakit ayahnya membengkak, sehingga harus segera dilunasi. Dengan gaji pas-pasan, ditambah lagi hutang yang menumpuk membuatnya menjadi semakin bingung. Ia pun sempat meminjam uang kepada keluarga besarnya. Namun semua itu sia-sia. Akhirnya, Houting memutuskan untuk menerima tawaran dari Asyeng. Namun, di sini ia hanya ingin makan bersama dalam kencan itu. Sedangkan Asyeng menginginkan lebih. Jelas Houting menolaknya, sehingga Asyeng membuat penawaran terakhir. Dan mereka pun sepakat. Kencan pertama mereka lalui di sebuah bar. Di satu sisi, Asyeng sangat antusias. Sementara di sisi lain, Houting masih merasa tidak nyaman. Walaupun begitu, kencan ini mulai membawa perubahan baik di kehidupan Asyeng. Di mana perhatiannya kepada Houting menjadi semakin besar dengan sering mengirimkan asupan gisi. Lalu ia juga berhenti melakukan seks bebas dengan siulin. Ia juga menjadi lebih memperhatikan penampilannya, terutama gaya rambutnya. Asyeng juga mulai peduli kepada Pak Liu, yang membuat Houting menjadi luluh kepadanya. Mungkin ia berpikir kalau Asyeng tidaklah seburuk itu. Bersamaan dengan itu hubungan mereka pun semakin dekat. Dan sepertinya, hubungan ini sudah tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Sampai suatu ketika, Asyeng mendapati anak buahnya yang menagih hutang di wilayahnya tanpa sepengetahuannya. Bahkan, anak buahnya ini bertindak keras di luar kendali. Alhasil Asyeng menolong si pemilik toko, lalu memarahi anak buahnya. Namun di sisi lain, kejadian itu dilihat oleh Houting sehingga membuatnya salah paham. Ia mengira kalau Asyeng masih belum berubah sejak saat mereka pertama bertemu. Asyeng pun mengadukan hal ini kepada Madam Sai. Tetapi, Madam Sai menjawab, Sore harinya, Houting dibuat panik ketika melihat ranjang ayahnya kosong. Ternyata, ayahnya dibawa oleh Asyeng menghirup udara segar di rooftop. Jelas hal ini membuatnya marah besar. Dan ia pun juga mengusir Asyeng karena sudah terlanjur salah paham atas kejadian tadi siang. Sebelum pertemuan itu diakhiri, Asyeng sempat mengungkapkan perasaan cintanya. Sayangnya, Houting tidak mau menggubrisnya lagi. Harapan dan kebahagiaannya pun sirna seketika. Sempat ia hendak melampiaskan emosinya dengan memaksa Siulin untuk berhubungan intim. Tetapi, Siulin malah marah besar. Di tengah keputusasaan ini, ia datang ke rumah sakit untuk meluapkan emosinya. Namun, terjadilah hal tak terduga di mana ayah Houting sudah meninggal. Berpindah ke upacara pemakaman ayah Houting, tampak kesedihan dan kesepian menyelimuti dirinya. Karena tidak ada satupun orang yang melayat ke sana. Namun, tak lama kemudian datanglah Asyeng dan anak buahnya. Di sini, ia hendak memberikan upacara penghormatan yang layak kepada ayah Houting. Dan jelas, hal ini tidak pernah diketahui oleh Houting. Suasana rumah duka yang tadinya sepi, kini seketika berubah berkat seorang preman yang sering dipandang sebelah mata. Beberapa orang pun juga datang melayat, termasuk pemilik toko yang pernah ditindas oleh anak buah Asyeng. Houting pun sempat bertanya. Namun, pasangan ini menjelaskan, kalau saat itu Asyeng datang untuk menolong mereka. Singkatnya, hubungan mereka kembali membaik, bahkan Houting juga mengutarakan perasaannya. Suatu malam, Houting mengatakan kalau ia ingin membuka sebuah usaha. Semuanya pun sudah direncanakan, namun ia belum memiliki cukup uang untuk membeli toko. Hal ini pun membuat Asyeng ingin mewujudkan impian itu. Esoknya, Asyeng dan anak buahnya terlibat baku hantam saat menagi hutang. Ia pun sempat ditusuk, bahkan kepalanya dihantam sangat keras. Padahal, malam itu ia ada janji makan malam dengan Houting, yang terpaksa dibatalkan. Suatu hari, Madam Saya menawarkan bisnis yang sangat menjanjikan. Namun, Asyeng harus memberikan semua uangnya untuk modal dalam bisnis ini. Karena tampak meyakinkan, ia pun menerima tawaran itu. Merasa yakin akan mendapatkan banyak uang, Asyeng menemui kenalannya yang bekerja sebagai agen jual-beli toko. Sebut saja, Eddie. Setibanya di rumah, Asyeng berjanji akan segera membeli toko. Jelas, Houting senang mendengarnya, namun ia juga menanyakan, Dan Asyeng pun menjawab, Selain itu, ia juga akan keluar dari pekerjaannya supaya mendapatkan pesangon. Malam itu, mereka merencanakan banyak hal. Bahkan, Asyeng juga hendak menikahi Houting setelah kondisi keuangan mereka cukup mapan. Saat hari penentuan tiba, Asyeng membawa semua uang miliknya dan milik Houting ke sebuah kasino. Ternyata, bisnis yang dimaksud adalah turnamen judi. Karena Madam Sai adalah dewa judi di sana, maka Asyeng mau menginvestasikan semua uangnya pada Madam Sai. Sementara itu, Houting sudah tiba di tempat Eddie untuk dipertemukan dengan si penjual toko. Awalnya, semua berjalan lancar, di mana Madam Sai bisa menguasai pertandingan. Namun, tiba-tiba, tempat itu digacaukan oleh para perampok yang hendak mengambil uang dari sana. Lantas orang-orang segera melarikan diri, termasuk Madam Sai. Asyeng pun terpaksa baguhantam demi melindungi uangnya. Walaupun ia sangat kuat, tetapi melawan banyak orang sekaligus tidaklah mudah. Sampai akhirnya, seorang perampok bisa dijatuhkan, dan saat dibuka topengnya, ternyata itu adalah anak buahnya. Bisa disimpulkan kalau semua ini adalah jebakan Madam Sai yang ingin mendapatkan banyak uang. Setelah itu, ia dibukul dari belakang sampai tumbang. Kemudian, Houting menemui Asyeng di suatu tempat. Ia marah sekaligus panik ketika melihat kekasihnya ini berlumuran darah. Di sini, Asyeng mengatakan kalau semua tabungan mereka sudah ludes karena ditipu. Emosi tentu. Namun, Houting lebih memilih untuk memaafkannya serta mengajaknya pulang. Dengan terpaksa, Asyeng mengatakan kalau cintanya tidaklah tulus. Kalimat itu diucapkan supaya Houting membencinya dan tidak mau memikirkannya lagi. Tentunya, karena ia tidak ingin terus menjadi beban bagi Houting. Setelah ditinggalkan sendirian, ia pun kembali melampiaskan emosinya. Bahkan, polisi yang datang mengamankannya tidak luput dari amukan. Alhasil Asyeng berakhir di penjara. Setelah bebas dari penjara, Asyeng menemui uang untuk curhat dan menanyakan keberadaan Madam Sai. Ternyata, selama ini Madam Sai mengumpulkan banyak uang untuk bisa mencalonkan diri menjadi wali kota. Asyeng pun nekat menghancurkan kantornya sebagai bentuk balas dendam atas kejadian di kasino saat itu. Sambil mengancam akan meledakan tempat itu, di sini ia meminta sehingga mau tidak mau si Madam mengabulkannya. Tujuan utamanya adalah mengembalikan semua uang milik Houting karena ia tidak ingin berhutang pada siapapun. Tetapi, Houting menolaknya mentah-mentah sekalipun Asyeng sudah memohon untuk tinggal sejenak. Setibanya di rumah, ia langsung menemui ayahnya. Si ayah kini menderita gangguan pada ingatan sehingga tidak bisa lagi mengemudi bus. Tidak ingin menyusahkan keluarganya, Asyeng hendak pergi entah kemana. Namun sebelum itu, ia sempat memastikan kondisi Houting. Dan untunglah Houting sudah dijodohkan oleh temannya pada seorang pria yang tampak meyakinkan. Berat, pasti. Tapi bagaimanapun ia harus ikhlas. Lalu saat beranjak dari sana, ia langsung mimisan hebat dan tumbang. Cerita mundur saat Asyeng dipenjara, di mana saat itu ia juga mengalami hal yang sama. Dan inilah penjelasan dokter. Semua itu karena benturan yang sering ia terima di bagian kepala. Si dokter juga mengklaim kalau umur Asyeng sudah tidak lama lagi. Singkatnya, Asyeng terbangun di rumah sakit dan suster mengatakan kalau ia dibawa oleh wanita bernama Houting. Namun saat Houting kembali, Asyeng sudah tidak ada di sana. Di sini Houting sudah mengetahui penyakit yang diterita oleh Asyeng melalui uang. Bahkan, ia juga tahu perjuangan Asyeng untuk mengembalikan uangnya. Dan ia pun menyesal saat itu sudah menolaknya. Sampai akhirnya, mereka bertemu di sebuah terminal. Suatu hari, Asyeng memutuskan untuk menjalani pengobatan entah bagaimanapun hasilnya nanti. Tentunya ini adalah pengobatan yang menyakitkan. Bahkan membuatnya tidak bisa bebas seperti dulu. Namun Houting selalu bersamanya menjaganya sambil mengenang masa lalu di antara mereka. Hingga pada akhirnya, Asyeng meninggal. Banyak orang merasa kehilangan Asyeng sebagai sosok preman sekaligus sosok penyelamat. Penyelamat atas kesengsaraan, penyelamat atas keputusasaan, dan penyelamat atas rasa kesepian. Beberapa hari kemudian, kakak Asyeng menerima sebuah paket. Lampu itu dipesan oleh Asyeng sebelum meninggal untuk menggantikan milik kakaknya yang sudah rusak. Sementara itu, Houting mulai dekat dengan ayah Asyeng dan menganggapnya seperti ayah sendiri. Namun, karena pigun, si ayah tidak ingat kalau anaknya sudah tiada. Asyeng menerima asyeng menerima asyeng menerima selamat menikmati. Terima kasih.